hai oke Assalamualaikum balik lagi ya di channel catri Oke teman-teman di video kali ini saya akan coba ya eksperimen atau coba-coba nih untuk ganti lensanya si runcam split light ya jadi ini saya punya kamera runcam split light tapi ini udah rusak ya atau udah terbarat kamera runcam split split light ini menurut saya kamera terbaik ya kalau dipasang di micin 1s atau 2shd karena kualitasnya atau FPV white nya itu yang cukup bagus dibandingkan kamera-kamera split lainnya tapi kelemahan dari kamera ini adalah dari bahannya ya karena semuanya plastik termasuk kacanya nih ini terbuat dari plastik jadi gampang kebarat kalau crash ini punya saya udah kebarat ya jadi gambarnya itu blur dihasil di VR nya jadi ini lensanya mesti diganti ya tapi pemasalahnya adalah saya lihat di YouTube atau di sosial media lainnya ya belum ada yang nge-share caranya untuk mengganti lensa runcam split light ini saya udah beli nih lensa replacement nya cuman saya nggak tahu bagaimana caranya untuk menggantinya ya karena ini terbuat dari plastik dan nggak bisa dibuka pakai tangan ya karena ini kayaknya udah dilem dari dalam saya nggak habis pikir ya kenapa yang desain ini dibuat seperti ini susah banget untuk ganti kamera lensanya tapi nggak apa-apa kita akan coba aja percobaan untuk ganti lensa si runcam split light ini Nah kalau dilihat ya di sininya itu sepertinya dilem ya saya nggak tahu pakai lima apa cuman kayaknya rapet banget untuk alatnya saya akan coba pakai ini ya hit gun nih hit gun lama saya nih nih dari Dremel ya mereknya ini bahannya bakarnya pakai isi korek api nih sama jadi nggak pakai listrik jadi saya akan coba lelehkan ya lemnya yang nempel di lensanya ini dengan alat ini sebelumnya kita akan coba bersihkan dulu bekas-bekas lemnya ya pakai cutter seperti ini ini karena bekas dipakai di kanopi selanjutnya saya akan panasin lensanya ini dengan hit gun ini saya pakai tang biar tangan saya nggak panas lalu kita akan coba panasin biar lemnya meleleh Oke selanjutnya saya akan coba lepaskan lensa kameranya ini apakah bisa lepas saya coba tangan dua ya Apakah bisa ternyata agak susah juga masih reket ya ini lemnya kayaknya kuat banget saya akan coba panasin ya sekali lagi Apakah bisa nanti setelah dipanasin yang kedua hai 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 Oke kita akan coba lepaskan ya ini agak panas ya tadi saya manasinnya agak lama tadi dan ternyata masih susah ya dibuka ini agak panas kayakkan saya coba lagi nih kayaknya lemnya kuat banget karena masih susah saya akan coba keriknya pakai cutter siapa tahu berhasil nah disini saya membuat kesalahan ya karena saya ngeriknya terlalu bersemangat jadinya patah nih lensa aslinya seperti ini beberapa komponen didalamnya juga ikut lepas ya contohnya kayak gini kaca kecil nih enggak tahu fungsinya buat apa ini nah ini pecahnya tuh seperti ini terbelah jadi dua ya tapi enggak papa ini sepertinya kalau dicek ya di lensa replacement-nya ini masih bisa digantikan sama part ini kalau kalian perhatikan sepertinya dari panjangnya ini sepertinya bisa digantikan dengan replacement-nya jadi ini enggak masalah walaupun ke belah dua tinggal PRnya adalah kita perlu ambil pecahannya itu yang nyangkut di portnya perlu kita ambil nih dan disini agak susah ya untuk ngambil partnya karena sepertinya lengket banget saya enggak tahu mungkin ada lemnya didalamnya jadi ini perlu saya kerik ini saya coba pakai cutter ya saya coba kerik pelan-pelan ya sambil berusaha ngeluarin sisanya yang nyangkut cuman memang agak susah di sini bahkan saya juga coba kikis pelan-pelan ya pakai alat pengikir ya takutnya kalau pakai cutter bisa-bisa jadi kebelah kayak yang tadi karena sepertinya pakai pengikir itu bahkan bikin waktu lama ya jadi saya putuskan pakai cutter lagi saya coba kikis pelan-pelan di plastiknya yang bikin nyangkut sisa patahan lensa kamera tadi nah setelah berjuang ngikis pelan-pelan ya kayaknya sepertinya udah bisa diputar nih sisa patahan tadi ini kita bisa putar pelan-pelan nah ini udah kebuka ya sisanya tadi oke tapi kita balikin dulu ke semula ya biar nggak kena debu sensor kameranya kita pastikan tangan kita bebas dari debu ya sebelum kita pasang replacement-nya oke selanjutnya kita ambil aja part replacement-nya kita akan coba pasangkan ya sebelumnya kita akan coba buka part kamera yang sebelumnya originalnya Oke kita taruh langsung kita pasangkan ya biar nggak kena debu sensornya kita putar searah jarum jam kemudian kencengin secukupnya yang penting nggak terlalu longgar biar nggak jatuh Oke kayaknya ini udah kepasang ya selanjutnya saya akan coba pasang kabelnya ya karena ini kabelnya belum kepasang jadi saya perlu solder dulu oke ini udah di solder ya kabelnya pastikan kabelnya nggak tertukar terutama yang merah dan yang hitam selanjutnya kita akan tes ya kameranya sekaligus untuk kita coba adjust kameranya lensanya terutama biasanya itu ngeblur untuk pertama kali kita mesti adjust biar fokusnya itu udah bener saya colokkan dulu kamera rancamnya ke fc ini saya pakai fc-nya heavy model ya cuman udah rusak fc-nya jadi buat ngetes-ngetes kamera ini masih berfungsi kita Nyalakan monitornya selanjutnya kita colokkan baterai ke fc-nya nah disini monitornya mestinya menangkep ya gambarnya cuman kita perlu search karena saya nggak tahu FITX-nya dipakai band atau channel berapa nah ini udah dapet ya gambarnya tapi udah bisa ditebak gambarnya pasti ngeblur ya karena posisi lensa sepertinya kurang pas jadi kita perlu putar-putar lensa kameranya biar dapat fokus yang jelas ya proses adjustment lensa kamera itu memang perlu kesabaran ya jadi pastikan diputar pelan-pelan yang penting fokusnya nanti hasil akhirnya itu jelas oke nah ini sepertinya udah selesai adjustment lensa kameranya ya dan fokusnya sepertinya udah terlihat udah jelas coba dilakukan di beberapa angle ya jadi dipastikan kalau memang fokusnya ini jelas nggak hanya untuk jarak dekat tapi untuk jarak jauh juga gambarnya masih tajam langkah terakhir jika fokusnya udah jelas ya udah fix kita tinggal permanenin jadi kalian bisa lem ya ini dengan lem tembak atau kalau saya ini saya pakai droplet ya jadi saya lem aja nih sambungan antara lensa kamera dengan adapter sensor ya yang ada di port pastikan lemnya itu merata jadi nanti kalau kering lensa kameranya itu akan nggak gerak-gerak ya jadi fokusnya akan tetap fix nggak akan kabur-kabur lagi nah ini yang udah dilem ya kita biarkan aja sampai kering setelah nunggu beberapa menit ya ini saya lihat udah kering dan ini kita pastikan lagi di lemnya itu udah merata dan kita coba ya udah nggak gerak-gerak di lensa kameranya terus tips dari saya ya kalau misalkan kalian pakai kamera runcam split light ini sebaiknya kalian pakai protector ya daripada kameranya baret atau perlu ganti lensa karena untuk ganti lensa ini nggak mudah ternyata nggak kayak kamera kamera yang lain jadi sebaiknya kita preventif daripada kita susah nanti kedepannya oke dari saya mungkin itu dulu video nyoba-nyoba ganti lensa kamera dari runcam split light ya yang memang cukup susah mudah-mudahan videonya ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya thank you dan bye bye